Rahasia Istana Terlarang Jilid 32. Kalau menurut pendapat Pinto, rasanya si Yau Ptai Hiap tak perlu mencari orang untuk menyaru sebagai dirimu, kenapa begitu tanya Sun Putsia? Kedengarannya memang tak masuk di akal, tetapi di dalam kenyataan bukankah suatu persoalan yang menyulitkan, asalkan rencana kita susun dengan seksama dan bergelimpangan selama beberapa bulan, rasanya persoalan bisa teratasi dengan sendirinya. Saya coba kau terangkan lebih terperinci Buye Toti yang melirik sekejap ke arah Xiao Ling, lalu menjawab, Pinto berpendapat demikian karena didasari oleh dua alasan, ia merandek sejenak, setelah menyapu sekeliling tempat itu lanjutnya, setiap kali Sio Ptai Hiap menjumpai kesulitan ataupun marah bahaya. Dia seorang diri dapat mengatasinya dan kita tak seorang pun yang sanggup membantu dia. Segala persoalan berhasil diatasi berkat kecerdasan serta ilmu silatnya, Ahm Sun Putsia mengangguk tanda membenarkan. Seandaikan kita mencari seseorang untuk menyaru sebagai Xiao Ling, maka mau tak mau kita mesti melindungi keselamatannya, bukankah tindakan ini berarti mengalihkan posisi kita yang dia menjadi bergerak memang masuk di akal alasan itu? Kalau kita mencari seseorang untuk menyaru sebagai Xiao Ling, maka segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan sembunyi-sembunyi, bukankah hal ini justru malah melelahkan kita sendiri? Di samping itu kita pun tak akan mampu untuk menemukan seseorang yang betul-betul cocok untuk menyaru seperti Xiao Ling, seandainya Xiao Ling yang kita lindungi hanyalah sesuatu yang kosong belaka, lalu bagaimana caranya bagi kita untuk melindungi sesuatu yang kosong itu? Urusan itu gampang sekali, pintu ambilkan satu contoh yang jelas, seandainya saja kita lindungi sebuah tandu kecil dan di dalam tandu itu duduklah seorang yang menyaru sebagai Xiao Ling, bila mana ada orang bermaksud melakukan pembunuhan dan melepaskan senjata rahasia yang paling meracun ke arah tandu itu semua. Andai kata orang yang duduk di dalam tandu benar-benar adalah seorang yang menyaru sebagai Xiao Ling, bagaimana caranya kita untuk menyelamatkan dia bukankah perbuatan itu justru sebaliknya malah mencelakai dirinya berbicara sampai di sini Bu Ye To Tiang segera alihkan sinar matanya ke arah Xiao Ling dan bertanya, Xiao Tai Hiap, kau bermaksud kapan hendak berangkat? Apakah Xiao Tai Hiap ada maksud membawa pembantu untuk melakukan perjalanan bersama? Xiao Tai Hiap ingin membawa serta dua orang untuk berangkat bersama apakah kau hendak membawa berdua sambil bertanya to'o su tua dari partai butong ini alihkan pandangannya ke arah Tiong Chiu Xiangku Sedikit pun tidak salah Bu Ye To Tiang termenung beberapa saat lamanya, kemudian baru berkata, kalau memang begitu terpaksa kita harus menggunakan care ini saja To Tiang apa akalmu itu tanya Seng Pat Dengan pandangan tajam Bu Ye To Tiang memperhatikan watak Tukiu, kemudian berkata, asal kita bisa menyaru sebagai Tukiu rasanya sudah lebih dari cukup Untung Tu Heng selalu memakai topinya rendah-rendah hingga orang lain sulit untuk melihat wajah aslinya, asal orang itu bisa menirukan tingkah laku serta nada ucapan dari Tu Tai Hiap itu sudah lebih dari cukup Si tukang ramal dari Teng Kei Sumakan mendadak menimbrung dari samping, To Tiang Kalau Chai Heng menyaru sebagai Tukiu entah mirip atau tidak itu lebih bagus lagi kalau memang kau rela itu namanya pucuk di cinta ulam tiba Dengan kecerdasan To Tiang keberanian Sun Lo O Chiam Pu Ye ditambah pula bantuan dari Sumah Heng serta Cheng Heng pastilah Sen Bok Hang berhasil dibuat pusing kepala dan tak bisa menduga apa yang telah terjadi ujar Xiao Ling Peristiwa ini merupakan kejadian yang boleh buat, Pinto sekalian hanya berharap Xiao Tai Hiap bisa cepat-cepat masuk ke dalam istana terlarang dan serta segera muncul kembali di dalam dunia persilatan Xiao Ling alihkan sinar matanya ke arah Seng Pet, lalu bertanya, apakah kau bisa melanjutkan perjalanan kembali kekuatan tubuhku sebagian besar telah pulih kembali seperti sedia kalah Harap to aku tak usah khawatir, kalau begitu Chai Hai segera akan mohon diri ujar Xiao Ling sambil menjura kepada para jago sekalian Untuk memasuki istana terlarang kau pasti akan menjumpai banyak marah bahaya, harap saudara Xiao suka berhati-hati pesan Sun Putsia Chai Hai pasti akan berusaha keras untuk memenuhi harapan kalian semua, terima kasih buat perhatian dari Lo O Chiam Pu Ye habis berkata bersama-sama sepasang pedagang dari Tiong Chiu ia segera berangkat Memandang bayangan punggung Xiao Ling sekalian yang menjauh, Sun Putsia menghela nafas dan berkata, Tau Tiang, meskipun ilmu silat yang dimiliki Xiao Ling amat lihai tapi sekarang ia telah menjadi pusat perhatian banyak orang Senbok Hang dengan pelbagai akal muslihat akan berusaha untuk mencelakai dirinya, kekejian hatinya ini bagaimanapun juga harus diperhatikan dan dijaga Bagaimana seandainya aku si pengemis tua secara diam-diam menghantar mereka bertiga buye Tau Tiang termenung berpikir sejenak, kemudian menyahut? Seng Pet adalah seorang jago kawakan yang punya akal pintar dan pengalaman luas Kalau dugaan pintu tidak salah maka perjalanan mereka pasti akan dilakukan dengan jalan menyamar, seandainya kita secara diam-diam menghantar serta melindungi mereka Bukankah hal ini justru malah memancing perhatian orang lalu untuk memperhatikan gerak-gerak kita, ia merandek sejenak, lalu tambahnya Mungkin saja Gak Xiao Cha bisa melindungi serta membantu mereka secara diam-diam, ehem, pendapat Tau Tiang memang benar sunputsia mengangguk Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang untuk sementara waktu kita tetap berdiam di sini saja, sementara jejak kita semakin dirahasiakan Setelah berjumpa dengan empat pujangga besar dunia persilatan, kita baru membicarakan langkah-langkah selanjutnya Tidak salah, andai kata Tau Tiang tidak mengungkapkan kembali, hampir saja aku si pengemis tua telah melupakan janji kita dengan keempat orang pujangga besar dari dunia persilatan itu A.A.A.I. Buye Tau Tiang menghela napas panjang Pertemuan di kuil keluarga L.O.O. mungkin harus disertai dengan perang mulut terlebih dahulu Moga-moga saja kita berhasil menaklukan keempat orang pujangga besar tersebut Dalam pada itu Xiao Ling dengan membawa Tiong Chiu Siangku dalam sekejap metu Telah melakukan perjalanan sejauh peluhan li Tiba-tiba Seng Pet berhenti sambil berkata, Tau aku, bagaimana kalau kita beristirahat lebih dulu Xiao Ling mendongak dan memandang ke depan Sewaktu menjumpai sebuah hutan lebat di sebelah kiri Ia segera melangkah ke dalam hutan itu seraya menyahut Kenapa apakah kau tak sanggup melanjutkan perjalanan-perjalanan menuju ke Gunung Bugiaisan Kali ini jaraknya hampir mencapai ribuan li Sedikit banyak perjalanan kita ini bakal diawasi dan diketahui oleh Matthew Matthew Senbok Hang Andai kata kita bisa melanjutkan perjalanan dengan jalan menyaru Mungkin dapat mengurangi pelbagai macam kesulitan yang tidak diinginkan Ucapanmu memang benar Dalam melakukan perjalanan kita kali ini memang alangkah baiknya kalau dilewatkan dengan tenang tanpa gelombang Kesulitan-kesulitan yang tidak perlu lebih baik bisa disingkirkan Seng Pet termenung dan berpikir sejenak Kemudian baru berkata Tuh aku lebih baik kau memakai kumis palsu saja dan menyaru sebagai seorang pemilik rumah penginapan Siau te akan menyaru sebagai si tukang keledai sedang tuh yang lebih tepat menyaru sebagai si lelaki pemikul barang Tiba-tiba terdengar Tukiu menghela napas panjang Aai kita telah melupakan satu persoalan-persoalan apa Kedua ekor anjing raksasa tersebut tidak sempat kita bawa Serta setelah puluhan tahun kedua ekor anjing itu mengikuti diri Tiong Chiu Siangku Bukan saja timbul kecerdikan pada otak binatang-binatang itu Bahkan tanpa didasari telah terjalin hubungan yang erat antara manusia dengan anjing tersebut Buye Tio Tiang berotak tajam dan cermat Aku rasa ia pasti bisa mengatur kedua ekor anjing kita sebaik-baiknya hibur Seng Pet Yah, semoga saja apa yang Cieko duga tidak bakal salah Ketiga orang itu segera turun tangan menyaru diri sendiri Setelah wajah asli mereka terhapus sama sekali maka perjalanan menuju ke Gunung Bugye San pun segera dilanjutkan Sepanjang perjalanan Xiao Ling terus-menerus menguatirkan perjanjian Gak Xiao Cha dengan Giyok Xiao Langkun Tiga bulan mendatang, meskipun ia sadar bahwa batas waktu tiga bulan sulit baginya untuk keluar dari istana terlarang dan berangkat ke Gunung Heng San Tapi dalam hatinya persoalan tersebut tiada hentinya berkecambuk terus Ia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengejar waktu Suatu tengah hari, sampailah mereka di bawah kaki Gunung Bugye San Bukit yang memanjang hingga mencapai ribuan liter pentang di hadapan mereka Beberapa buak bukit tinggi menjulang ke tengah awan Setelah mempersiapkan terangsung berangkatlah ketiga orang itu memasuki daerah pedalaman Setelah melewati beberapa buah bukit, hari pun telah menjadi gelap Seng Pahad segera mencari sesuatu lembah yang terhindar dari hembusan angin untuk beristirahat Katanya, Toako, kita harus memeriksa dahulu peta yang tercantum di dalam kotak tersebut Sebab menurut apa yang siau terdegar, meskipun istana terlarang berada di Gunung Bugye San Tetapi tidak ada di sekeliling puncak utama kiranya sepanjang perjalanan Demi keamanan dan keselamatan ketiga orang itu tak pernah membuka kotak kayu tersebut untuk diperiksa isinya Setelah Seng Pahad mengusulkan, maka siau ling pun mengambil keluar kotak kayu itu dari dalam sakunya Setelah kotak dibuka tampaklah sebuah anak kunci tersebut dari emas dan panjangnya mencapai tiga cun terletak di dalam kotak kayu itu Di bawah tindihan anak kunci emas terselip selembar kain putih yang ditaruh dengan rapinya Siau ling segera mengambil keluar kunci emas tersebut dan mengambil kain putih tadi Setelah dibentang terlihatlah di atas kain tadi terlukis seekor elang terbang sedang mementang sayap dan paruhnya yang kuat Lukisan itu nampak hidup dan hebat Di bawah burung elang terlukis seekor ular raksasa sedang mendungakan kepalanya Lidah yang berwarna merah menjulur keluar hingga mencapai setengah dipah panjangnya Walaupun lukisan burung elang bertarung melawan ular itu amat hidup dan indah sekali Namun sama sekali tiada sangkut pautnya dengan istana terlarang kontan siau ling mengerutkan dahinya Ia berpaling dan tampaklah sengpat serta Tukiu sedang memandang lukisan itu dengan metel, terbelalak dan mulut melongo Lama sekali akhirnya terdengar Tukiu mendehem dan berkata Mungkin saja anak kunci ini adalah kunci yang palsu tidak mungkin bantah siau ling Enci gak telah memeriksannya dengan seksama Masa ia berikan kunci yang palsu kepada ku hal ini harus disalahkan pada kita-kita yang kurang pengetahuan Sehingga tak sanggup memecahkan teka-teki di atas lukisan itu Sedari dulu dalam hati kecilnya telah timbul rasa kagum dan menghormat yang tak terkirakan terhadap gak siau ca Maka ia tak ingin mendengar ada orang mengecapkan kata-kata yang menyinggung perasaan dirinya Sengpat segera mendehem dan menyambung Perkataan to aku memang benar Lukisan ini mengandung arti yang sangat mendalam Lebih baik kita pecahkan perlahan-lahan saja Anak kunci istana terlarang merupakan benda yang menyangkut mati hidup Segenap umat bulim di kolong langit bisik siau ling sambil pejamkan matanya rapat-rapat Sudah tentu lukisan ini tidak gampang untuk dipecahkan Artinya, Sengpat melirik sekejap ke arah Tukio kemudian bisiknya Kain putih itu sudah berubah warna jadi kuning Sudah pasti merupakan barang peninggalan zaman dulu Sayang kecerdasan kita terbatas tak sanggup memecahkan rahasia dibalik teka-teki itu Jiyekotoh merupakan seorang ahli di dalam menilai intan permata Serta mutiara di kolong langit sukar untuk dicarikan tandingannya Tapi sayang aku tak becus di dalam menilai gambar lukisan sambung Sengpat sambil tertawa Mendadak siau ling membuka matanya dan berseru Ah 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 benar, lukisan ini pastilah menandakan sebuah bentuk gunung di sekitar tempat ini Asalkan kita cocokkan setiap bukit yang kita jumpai dengan lukisan ini Maka rasanya istana terlarang dapat kita temukan tidak salah Dugaan to aku memang sangat beralasan Mari kita perhatikan setiap bentuk bukit di tempat ini dengan lebih teliti Kecuali pendapat tadi Aku benar-benar tak bisa menemukan pendapat lain yang membuktikan sangkut pautnya gambar tersebut dengan istana terlarang Kalau tiada sangkut pautnya dengan istana terlarang Bukankah itu berarti kalau kain serta gambar itu adalah barang palsu pikir Tukiu di dalam hati? Walaupun ia mempunyai pandangan demikian Tapi berhubung ucapannya tadi telah menggusarkan siau ling Maka walaupun sekarang ia berpendapat demikian tetapi ucapan itu tak berani diuatarakan keluar To aku, siau te ada beberapa patah kata yang rasanya tidak pantas untuk diutarakan keluar Seandainya telah aku ucapkan nanti harap to aku jangan salahkan atau marah kata sengpet Baik, katakanlah gunung bugiaisan panjangnya mencapai ribuan li Sekalipun betul di sini terdapat sebuah tempat yang sesuai dan cocok dengan lukisan itu Tapi kita toh tak bisa menjelajahi seluruh gunung bugiaisan secara rapta tanpa ada yang kelewatan siau ling tertegun pikirnya Perkataan ini sedikit pun tidak salah Sekalipun di atas gunung bugiaisan betul-betul terdapat tempat seperti ini Memang tak mungkin bagi kami untuk menjelajahi semua Siau te mempunyai satu usul Walaupun bukan termasuk usul yang bagus tapi rasanya kau jelebih baik daripada mencari jarum di tengah samudera Seperti apa yang akan kita lakukan Apakah pendapatmu itu kita cari saja tukang penebang kayu atau pemburu Dan tanyakan apakah di sekitar tempat ini terdapat gunung dengan bentuk seperti itu Mungkin kita berhasil mendapatkan sedikit keterangan Siau Ling berpikir sebentar lalu mengangguk Kalau memang kau tidak memperoleh kera yang lain Terpaksa kita harus berbuat begitu Tuh aku beristirahatlah sebentar di sini Siau te akan pergi ke sekitar tempat ini Untuk mencari keterangan dari beberapa orang penebang kayu serta pemburu Baiklah, cepatlah pergi dan cepatlah kembali Jangan buat aku jadi khawatir dan gelisah Paling lama satu jam Siau te pasti sudah kembali lagi ke sini Habis berkata ia segera berangkat Dalam sekejap metel bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan Tukiu bangkit berdiri Diam-diam ia meloncat naik ke atas sebuah tonjolan batu karang Lebih tiga tombak dari tempat semula Setelah melakukan penelitian yang tajam di sekeliling tempat itu Diam-diam ia loncat turun kembali dan berjaga-jaga di suatu sudut jalan yang strategis letaknya Kiranya sebagai seorang jago yang andal banyak menelan asam garam Ia takut ada orang secara diam-diam menguntit datang Karena itu sikapnya jauh lebih berhati-hati Dengan termangu-mangu Siauling memperhatikan elang terbang itu Sedang di dalam hati pikirnya Andai kata Enci Gak tidak berhasil membuktikan bahwa kunci emas ini benar-benar dapat digunakan untuk membuka pintu istana terlarang Tidak nanti ia serahkan kunci emas ini kepada aku Ia percaya dengan kecerdikanku masih sanggup untuk memecahkan rahasia lukisan ini Bila aku sampai tak sanggup, bukan saja istana terlarang tak bisa dimasuki Bahkan Enci Gak pun tak akan tertolong Saking burung dan kesalnya, ia ambil peta tadi kemudian dibanting ke atas tanah Tampaklah cakar burung elang yang terlukis ke bawah itu mendadak bergeser dari tempatnya semula Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benak Siauling Dia ambil kembali lukisan tadi kemudian mendorong cakar elang tadi ke kiri Dengan digesernya lukisan tadi maka suatu kejadian aneh pun segera muncul di depan mata Cakar elang tadi segera bergeser lebih jauh dari tempat semula Di bawah lukisan cakar burung elang tadi segera muncul pula selapis kain putih yang dapat digeser-geserkan Tampaklah di bawah kain putih pada lapisan kedua tertuliskan beberapa huruf kecil Puncak Eng Yang Hong, Selat Bo An Cho Ako Penemuan secara mendadak ini seketika membuat Siauling jadi terkejut bercampur girang Sambil menceka lukisan tersebut teriaknya keras-keras Aku berhasil menemukannya, aku berhasil menemukannya Tukiu yang sedang berjaga-jaga di mulut selat jadi amat terperanjat Sewaktu menjumpai Siauling berteriak-teriak seperti orang gila Dengan cepat ia memburu ke depan sambil serunya To Ako, kenapa kau aku telah menemukan letak dari istana terlarang itu Sahut Siauling dengan hati girang Dimana ini dibalik lukisan tersebut pada lapisan yang kedua Tukiu segera memburu ke depan dan memeriksa dengan seksama Tampaklah lukisan tersebut masih tetap seperti sediakala Sedikit pun tidak menunjukkan perubahan apapun juga Segera katanya, To Ako, kenapa Siauling sama sekali tidak ada sesuatu Tanda apapun juga Di atas lukisan burung elang ini masih ada alat rahasianya Sahut Siauling sambil tersenyum Ia segera menggeserkan lukisan cakar burung elang itu Puncak Eng Yang Hang Selat Boan Coakok Gumam Tukiu Liri Tidak salah, asalkan kita cari letak puncak Eng Yang Hang Selat Bun Coakok Bukankah berarti istana terlarang segera akan ditemukan To Ako Kecerdikanmu benar-benar melebih orang lain Ternyata di dalam waktu singkat kau telah berhasil menemukan rahasia dari lukisan tersebut Penemuan itu hanya bersifat secara tidak sengaja belaka Seandainya aku tidak membanting peta lukisan ini ke atas tanah Sehingga kertas di atas lukisan cakar burung elang itu bergeser dari tempatnya semula Tak nanti tadi berhasil kutemukan itulah Namanya Tian telah membantu diri To Ako untuk memasuki istana terlarang Tetapi puncak Eng Yang Hang itu terletak di mana bisik Siauling kemudian dengan alis berkerut Itu persoalan yang sangat gampang Asalkan tempatnya sudah diketahui tidak sulit bagi kita untuk mencari keterangan dari penduduk di sekitar tempat ini Sementara mereka masih bercakap-cakap Tampaklah Seng Pat sambil menggendong seorang kakek tua dengan langkah yang cepat sedang berlari mendatang Gerakan tubuhnya sangat cepat Dalam waktu singkat si Sia Poa Mas itu sudah berada di hadapan Siauling Kiranya Seng Pat telah menjumpai seorang pencari kayu yang telah lanjut usia Berhubung ia merasa langkah kakek itu terlalu lambat Maka terpaksa dibopongnya orang tadi agar perjalanan bisa dilakukan dengan lebih cepat lagi Setelah menurunkan si penebang kayu tua itu ke atas tanah Seng Pat berkata, orang tua ini sudah puluhan tahun lamanya berdiam di gunung bugie terhadap bentuk serta keadaan bukit Di sekitar tempat ini boleh dibilang hapal sekali Sengaja Siaw tebawa dia datang kemari Agar bisa memeriksa lukisan tadi Siauling melirik sekejap ke arah kakek tua itu Tampaklah rambut serta jenggotnya berwarna putih mulus Wajahnya penuh berkerut dan usianya di antara 70 tahun ke atas Segera ia menegur, empek tua, apakah kau sudah lama berdiam di gunung bugie san ini Kakek tua itu mengangguk Lolap sudah berada di gunung bugie san ini semenjak kecil Kalau dihitung-hitung aku sudah 70 tahun lebih berdiam di sini Kalau begitu empek tua boleh dibilang sangat hapal sekali dengan daerah di sekitar gunung bugie san ini 100 li di sekitar tempat ini Jangan dibilang bentuk bukitnya Bahkan setiap pohon dan rumput yang tumbuh di sini pun Loh sangat hapal Kalau begitu tolong tanya dimanakah letaknya puncak eng yang hang Puncak eng yang hang Puncak eng yang hang Gumam tukang kayu itu berulang kali Setengah harian lamanya ia mengulangi perkataan tersebut namun tidak terjawab juga Dan selat bo anco a kok sambung tu kiu ketus Sekali lagi si penebang kayu tua itu mengulangi perkataan tersebut beberapa kali Mendadak ia mendengak dan menjawab Loh hanya tahu sebuah tempat yang bernama bau co a kok selat selaksa ular Dan belum pernah mendengar disebutnya bo anco a kok Bau co a kok tidak salah Selat itu amat dalam dan luas Di tengah selat hidup pelbagai macam ragam ular beracun Setelah memasuki selat itu akan terlihat berpuluh-puluh laksa ekor ular bergerak Silih berganti hingga sulit bagi seseorang untuk berdiri di situ Kendati seorang pawang ular yang bagaimana lihai pun Tak akan berani memasuki selat selaksa ular tersebut Di bawah cakar burung elang itu terang-terangan ditulis selat bo anco a kok Tentunya bukan bau co a kok yang dimaksudkan pikir siau ling di dalam hati Eloti yang terdengar tukiu telah berkata dengan nada dingin Yang kami tanyakan bukan bau co a kok tapi bo anco a kok suaranya yang dingin dan mempunyai ciri khas tertentu Seketika membuat penebang kayu itu berdiri tertegun Setelah berpaling memandang sekejap ke arah tukiu ia segera menggeleng Tidak tahu, lo o hu yang dibesarkan di tempat ini belum pernah mendengar ada tempat yang disebut bo anco a kok puncak eng yang hang Selat bo anco a kok semestinya merupakan satu tempat yang sama Kalau kakek tua ini tidak tahu di mana letaknya puncak eng yang hang Tentu saja tak akan tahu di manakah selat bo anco a kok tersebut tempat yang tidak diketahui lo o hu Mungkin jarang ada orang yang tahu sementara siau ling hendak suruh seng pet untuk mengusir kakek tua itu Mendadak terdengar si penebang kayu itu berseru keras Kau maksudkan puncak apa puncak eng yang hang Eng dari burung hoi eng burung elang terbang Suaranya sih sama tapi tulisannya gak tepat Kembali lo o hu salah mendengar rasa girang yang baru muncul dalam hati siau ling Seketika padam kembali bagaikan diguyur dengan sebas kom air dingin Tanyanya puncak apa yang kau maksudkan in one hang Puncak tersebut dinamakan demikian Sebab ada sepasang muda-mudi yang saling bercintaan Tapi tidak disetujui oleh orang tua kedua belah pihak Dengan paksa mereka dipisahkan Tetapi cinta kasih kedua orang itu sudah demikian kokoh dan bersatu Hingga matipun mereka tak mau berpisah Akhirnya mereka bersepakat untuk melarikan diri Siapa tahu rahasia ini diketahui oleh keluarga mereka Dan pengejaran segera dilancarkan Dimana akhirnya kedua orang itu melarikan diri ke atas puncak itu Kalau memang sepasang muda-mudi itu telah saling jatuh cinta Kenapa orang tua kedua belah pihak sama-sama mau menghalangi dari tengah marga Kedua orang muda-mudi itu sedari dulu telah saling bermusuhan Dan permusuhan itu turun temurun hingga waktu itu bahkan kian lama kian bertambah Tengah permusuhan dalam suatu pertempuran yang kemudian melektus banyak korban yang berjatuhan Karena itu para anggota dari masing-masing bersumpah tak akan saling berhubungan Tak taunya sepasang muda-mudi yang saling jatuh cinta itu justru adalah putera-puteri masing-masing kepala marga Tentu saja orang tua mereka tidak menyetujui akan hubungan tersebut Mendengar sampai di sini siauling segera menghela nafas panjang Katanya, bagaimana kemudian kenapa kepuncak itu dapat berubah jadi puncak inwonghang Di bawah pengejaran masing-masing anggota marga Kedua orang muda-mudi itu terjepit di atas puncak dan tak bisa meloloskan diri lagi Dalam keadaan terpaksa merekap pun meloncat ke dalam jurang untuk bunuh diri Meloncat ke dalam jurang yang mengangas sedalam ribuan tombak itu Sudah tentu mereka berdua tak dapat meloloskan diri lagi Masing-masing anggota marga yang menyaksikan kejadian ini pada terharu dibuatnya Dengan jalan memutar mereka turun ke dasar jurang untuk menemukan jenazah kedua orang itu Siapa tahu sudah setengah harian lamanya mereka mencari Bukan saja jenazahnya tidak ketemu bahkan sedikit pun tidak ada jejak yang menunjukkan hal tersebut Akhirnya orang-orang kedua marga itu jadi terharu dan menghapuskan dendam sakit hati mereka yang turun-temurun Di atas puncak tadi didirikannya sebuah kuil yang bernama Inwang Biyo Sejak nama itu tersiar di luaran banyak orang yang datang berkunjung ke dalam kuil itu untuk pasang hyo Setiap muda-mudi yang menginginkan pasangan mereka pasti datang ke situ untuk bersembah yang Konon sangat manjur sekali Oleh karena itulah puncak itu mengikuti keadaannya berubah jadi puncak Inwang Hang Looti yang tiba-tiba Tukyo menukas dengan suara dingin Yang kami tanyakan adalah puncak Inwang Hang Selat Boan Coako Kami sama sekali tidak berniat untuk mendengarkan obrolan Looti yang mengenai asal mula puncak di gunung Bugiaisan ini Sekalipun ia berusaha agar suaranya kedengaran datar dan biasa Tapi nada dingin serta ketus yang merupakan ciri khasnya sulit untuk dilenyapkan Membuat orang merasa bergidik dan seram Buru-buru kakek tua itu menjawab Bukannya Loohu sengaja banyak bicara Tetapi setelah Cui sekalian menanyakan Dengan sendirinya Loohu terpaksa harus menjawab puncak Eng Yang Hang Puncak Inwang Hang Selat Bo Coakok dan Selat Boan Coakok Meskipun suaranya sama tapi tulisannya berbeda Sudah jelas apa yang dikatakan si kakek tua ini bukanlah tempat yang dimaksudkan tulisan di balik lukisan tersebut Pikir Xiao Ling di dalam hati Rupanya Seng Pet dapat menebak isi hati si anak muda itu Tidak menunggu sampai Xiao Ling buka suara dia telah menyambung Gunung Bugiaisan panjang dan luasnya mencapai ribuan li Sekalipun Loohu tiang ini sudah puluhan tahun lamanya berdiam di sini Belum tentu ia hafal sama sekali setiap sudut tempat di sini Biarlah Xiao Ling temenghantar dirinya pulang lebih dulu setelah membopong kakek tadi ia segera berlalu Sepeninggalnya kakek tadi Xiao Ling melirik sekejap ke arah Tukiu dan berkata Di balik lukisan tersebut sudah tertera jelas tulisan itu Tentu saja tidak akan salah lagi Yang sangat kebetulan adalah terdapatnya persamaan antara puncak Eng Yang Hong serta In Wang Hong serta Selat Boan Coakok dengan Bau Coakok Nada suaranya sama satu sama lainnya Andai kata di dalam peta lukisan itu bukan tertulis jelas Kedengarannya memang sama dan sulit untuk dibedakan A-a-a-a-i Kalau begini, rasanya usaha kita untuk mencari letak puncak Eng Yang Hong bukanlah suatu pekerjaan yang gampang Tau aku tak usah gelisah Asal kita mencari dengan teliti suatu ketika tempat itu Pasti berhasil ditemukan Kalau kita tinjau lukisan peta serta makna dari namanya Aku rasa puncak Eng Yang Hong pastilah suatu bentuk bukit yang besar dan megah Asal orang yang pernah melihatnya sekejap pasti tak akan melupakannya Asal kita perhatikan dan selidiki sepanjang jalan Akhirnya tempat itu tentu bisa kita jumpai Sementara pembicaraan masih berlangsung sengpet dengan langkah terburu-buru Telah balik kembali Ia melirik sekejap ke arah Xiao Ling Bibirnya seperti bergerak mau mengucapkan sesuatu Tapi akhirnya dibatalkan Xiao Ling tahu dalam hatinya ingin sekali menanyakan persoalan yang dirasakan masih meragukan Maka sebelum saudara angkatnya buka suara ia telah menceritakan lebih dahulu kisah penemuannya atas rahasia lukisan peta itu Toa Ko Sengpet pun berkata selesai mendengarkan kisah tersebut Aku mempunyai beberapa patah kata yang rasanya tak enak kalau tidak diutarakan keluar Entah bolehkah aku untuk mengatakannya antara kau dan aku adalah saudara sehidup semati Tentu saja setiap perkataan yang ingin diutarakan boleh dikatakan keluar Kau ada urusan apa katakanlah bulim Chiampoe yang meninggalkan anak kunci istana terlarang itu pastilah seorang manusia yang cerdik dan lihai aksinya Puluhan tahun lamanya entah sudah ada berapa banyak jago lihai yang ngotot hendak menemukan anak kunci istana terlarang pun tidak memperoleh hasil Sungguh tak nyana untuk memecahkan lukisan peta ini pun harus mencurahkan banyak pikiran dan tenaga Ehm, ucapanmu sedikit pun tidak salah Seandainya anak kunci istana terlarang yang diserahkan nonaga kepada Toa Ko adalah barang yang asli dan bukan yang palsu Aku pikir dibalik persoalan ini pastilah mengandung maksud yang sangat mendalam Kenapa orang yang meninggalkan anak kunci istana terlarang itu bukan saja mau menerangkan secara belak-belakan dan terus terang letak istana terlarang tersebut Bahkan melukiskan pula selembar peta sebagai petunjuk Apakah kita tak boleh menaruh curiga bahwa orang itu mempunyai maksud-maksud tertentu Siyauling mengangguk membenarkan Ehm, memang masuk di akal, tetapi apapula tujuannya ia berkata Rupanya orang itu ada maksud untuk menguji kecerdikan orang yang berhasil memperoleh anak kunci istana terlarang itu Seandainya kecerdikan orang tadi kurang maka walaupun anak kuncinya berhasil ditemukan Tetapi sama saja tak dapat memasuki istana terlarang Sedikit pun tidak salah kecerdikan Mempunyai kebajikan serta kehebatan apakah sehingga memperoleh cinta kasih yang demikian Mendalam dari saudara berdua Sengpet bangkit berdiri dan menghela napas panjang Sepasang pedagang dari Tiong Tiu pada masa yang lain hanya tahu mengumbar sifat serakah Untuk mengumpulkan intan permata serta benda-benda berharga lainnya yang tak ternilai harganya Kalau digunakan untuk berfoya-foya belum tentu habis seper seratus di dalam seratus tahun Tapi kami masih juga serakah Seolah-olah sebelum semua harta kekayaan yang ada di dalam dunia berhasil kami dapatkan hati belum merasa puas Tetapi sejak berkenalan dengan diri to aku Mendadak tersadarlah kami akan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan pada masa silam Sekalipun harta kekayaan yang ada di kolong langit berhasil kami berdua dapatkan semua Lalu apa gunanya seratus tahun mendatang kami pun akan berubah jadi segumpal tanah yang terpendam di perut bumi Harta sebanyak itu tak nanti akan dibawa mati Kalau didengar dari ucapannya barusan, kekayaan yang berhasil dikumpulkan kedua orang ini pastilah tak ternilai harganya pikir Syauling di dalam hati Segera tegurnya, saudaraku, sebetulnya sampai sebeberapa banyak sih harta kekayaan yang berhasil kalian kumpulkan Sengpe tersenyum Kekayaanku bertumpuk-tumpuk sukar dihitung banyaknya Sehabis Toako mengalahkan Senbok Hang nanti, Syauling pasti akan serahkan segenap kekayaan yang kami miliki kepada Toako Agar Toako bisa menggunakannya untuk kesejahteraan serta kebaikan umat manusia Eh, kalau memang saudara punya keinginan begitu, Syauling pasti akan berusaha untuk memenuhi harapan itu Setiap perintah dari Toako niscaya akan Syauling berdua laksanakan tanpa membantah kata Sengpet Setelah merandek sejenak, ujarnya kembali Pada saat ini persoalan paling penting yang harus kita laksanakan adalah berusaha untuk menemukan letak istana terlarang itu Secara tiba-tiba Syauling menyadari bahwa pengalaman serta pengetahuannya masih jauh tersisihkan bila dibandingkan dengan pengalaman Tiong Chiu Siangku Andai kata ia bermaksud untuk memasuki istana terlarang jelas tenaga serta pikiran kedua orang ini sangat dibutuhkan Berpikir sampai di situ ia lantas rentangkan kembali peta lukisan elang dan ular itu ke atas tanah Lalu katanya, kemarilah kalian berdua mari kita bicarakan dan selidiki bersama lukisan peta ini dengan seksama Sengpet memperlihatkan lukisan tadi Mendadak ia ambil peta itu dan dipandang di bawah sorot cahaya Sengsurya Beberapa saat kemudian baru ujarnya, menurut pendapat Syaute tak mungkin persoalan ini sedemikian Gampangnya andai kata tulisan yang berada di bawah lukisan cakar burung elang itu adalah letak istana terlarang Hal ini merupakan suatu kejadian yang tak terduga sama sekali Lalu bagaimanakah menurut pandanganmu? Tanya Syauling Kalau menurut pendapat Syaute andai kata dibalik lukisan itu tiada terkandung rahasia lain Maka tulisan itulah yang mempunyai maksud tertentu Syauling termenung dan berpikir beberapa saat lamanya Mendadak ia berseru Saudaraku, coba kau undang datang kakek tua tadi Mau apa panggil ia datang kemari Kita harus tinjau dulu puncak inwan hang tersebut Kedua belah sisi puncak inwan hang merupakan tebang tebing yang terjal Satu sisi adalah selat-selat saular Sedang sisi yang lain adalah jurang Dimana jenasa sepasang muda-mudi itu berada Apa jadi selat bau kokok letaknya berada di bawah puncak tebing inwan hang? Tidak salah Syaute telah menanyakannya dengan jelas Berapakah jaraknya dari sini hingga ke puncak tersebut Tidak sampai seratus li bagus Tolong kau undang elo o tiang tadi Agar bisa membawa jalan Buat kita tidak usah Syaute telah menanyakan hingga jelas Dan sudah hafal di luar kepala Perduli puncak inwan hang itu betul Puncak eng yang hang yang dimaksudkan atau bukan Sudah seharusnya kalau aku pergi Menjenguknya lebih dahulu Pikir Syauling di dalam hati Berpikir demikian Ia lantas berkata Ayuh kita segera melakukan perjalanan Mungkin sebelum malam hari menjelang tiba Nanti kita sudah tiba di tempat tujuan Syaute akan membuka jalan kata Sengpet Dan segera berangkat terlebih dahulu Syauling serta Tukiu dengan cepat menguntil di belakang saudaranya itu Rupanya Sengpet telah menanyakan keterangan Mengenai jalan menuju ke puncak inwan hang dengan jelas Sepanjang perjalanan ia berlari dengan gesit dan cepatnya Kepandaian meringankan tubuh yang dimiliki ketiga orang itu termasuk kelas wahid di kolong langit Kendati jalan gunung amat terjadi licin Dan sudah dilalui tetapi bagi mereka bertiga bukankah merupakan suatu halangan yang menyulitkan Setelah melakukan perjalanan selama seharian Tatkala Seng Surya mulai condong ke sebelah barat Tibalah ketiga orang itu di bawah sebuah bukit tinggi Syauling yang pernah menelan jamur berusia seribu tahun memiliki tenaga kuekang yang kuat dan hebat Sekalipun tengah harian harus berlari-lari ia masih belum merasakan kesulitan Sebaliknya bagi Tukiu serta Seng Pat setelah berlarian selama beberapa jam mendekati tebing dan bukit yang tinggi Tanpa memperoleh kesempatan untuk beristirahat barang sedikit juga Ketika tiba di bawah tebing keringat telah membasahi seluruh tubuh mereka Seraya menuding puncak gunung yang terbentang di depan metu Terdengar Seng Pat berkata Andai kata daya ingatanku tidak salah Disinilah letak puncak Inwan Hang tersebut Dalam pada itu Seng Surya sudah makin condong ke arah barat Sisa cahaya yang terpantul di angkasa menciptakan suatu pemandangan yang sangat indah dipandang Seberkas cahaya memancar di puncak bukit tersebut Dengan ketajaman metu Syauling secara lapat-lapat Satias saksikan pantulan cahaya keemas-emasan dari puncak bukit tersebut Sepintas lalu pantulan cahaya tadi mirip sekali dengan sebuah kuil yang amat megah Terdengar Seng Pat berkata kembali Kuil tersebut adalah kuil Inwan Bio Menurut keterangan dari si penebang kayu tua itu di saat bangunan kuil itu selesai dibangun Karena untuk memperingati kematian putranya yang mengenaskan Dari pihak keluarga Seng Priya telah menyumbangkan sebutir batu permata milik keluarganya Untuk dipasangkan di atas atap kuil Inwan Bio tersebut Oleh sebab itu setiap kali ada cahaya Seng Surya atau rembulan yang memancar ke atas batu permata tadi Akan terhias tujuh buah cahaya berwarna yang sangat indah dipandang Bagi mereka yang tidak mengetahui sejarahnya seringkali mengatakan pantulan cahaya binglala itu adalah pemunculan sukma dari sepasang muda mudi itu Kabar bohong itu begitu tersiar maka pengunjung yang pasang hiu di dalam kuil itu pun semakin ramai Setiap bulan tanggal 1 atau tanggal 15 kuil itu pasti banyak dikunjungi para peziarah yang datang dari ribuan li jauhnya untuk pasang hiu di sana Seringkali para tetamu menginap di luar kuil tadi Mendadak Xiao Ling teringat kembali akan diri Giyok Xiao Langkun serta Lan Giyok Tong yang sangat mencintai Gak Xiao Cha Andai kata kuil Inwan Bio ini benar-benar sangat manjur Kemungkinan besar kedua orang itu pun bisa mendatangi kuil tersebut untuk mohon berkah dan doa restu Tatkala Seng Pet menyaksikan saudara tuanya tetap membungkam tanpa mengucapkan sepatah katapun Ia segera melanjutkan kembali ceritanya Menurut keterangan dari si penebang kakek tua itu Orang yang pasang hiu di dalam kuil Inwan Bio ini kian lama kian bertambah banyak Seringkali ada orang yang bergadang di dalam kuil tanpa suka meninggalkannya Oleh sebab itu banyak orang yang mendirikan tempat-tempat penginapan di sekeliling kuil tadi Untuk disiapkan bagi para pengunjung yang ingin menginap di sana Kalau begitu marilah kita naik ke atas melihat-lihat kita sudah seharian penuh melakukan perjalanan Apabila bisa baik-baik beristirahat semalam di atas puncak Inwan Hang tersebut Penaga semangat kita pasti akan pulih kembali Rupanya ucapan itu belum selesai diutarakan Tapi mendadak ia membungkam dan segera melangkah ke depan untuk mendaki ke atas puncak Xiaoling serta Tukiyu pun tidak mengucapkan sesuatu Mengikuti di belakang sengpet mereka lanjutkan perjalanan kembali Puncak itu merupakan sebuah tonjolan bukit yang berdiri sendiri Tiga bagian di sekelilingnya merupakan tebing dan jurang-jurang yang amat dalam Di situ hanya terdapat sebuah jalan saja yang menghubungkan kaki bukit dengan puncaknya Itu saat seng surya telah lenyap dari pandangan Sambil menyapu sekejap sekeliling tempat itu di dalam hati Xiaoling pun berpikir Seandainya di atas puncak yang tinggi ini terdapat jalan tembus yang lain Sepasang muda-mudi itu niscaya tak akan terjun ke dalam jurang Dan di sini pun tak akan dibangun kuilin Wandyo Ketika memandang ke atas tampaklah di tengah ruangan kuilin Wandyo Cahaya lilin memancar cahayanya menerangi seluruh ruangan yang luas itu Bangunan kuil tadi tidak termasuk amat besar Kecuali ruang tengah yang luas tadi Di kedua belah sisinya masing-masing terdapat sebuah ruangan Seorang Tao Yen berusia 60 tahun berdiri di sisi sebuah patung arca Di bawah meja sembahyangan berlutut seorang manusia berbaju hitam Seluruh puncak Inwan Hang tersebut luasnya hanya mencapai 1 hektare lebih Kecuali kuilin Wandyo didirikan tepat di tengah puncak Sekelilingnya penuh dengan bangunan-bangunan rumah yang terbuat dari batu hijau Serta beratap inju Cahaya lampu penerangan di 4 penjuru Dan bangunan rumah ini kelihatan jauh lebih besar beberapa kali daripada bangunan kuil itu sendiri Syauling memperhatikan sekejap pemandangan di sekeliling puncak Kemudian ujarnya Setelah kita tiba di tempat ini Bagaimana kalau masuk ke dalam kuil untuk melihat-lihat Tanpa menanti jawaban dari Seng Prat Dia segera mendahului berjalan masuk ke dalam kuil Inwan Blio Seng Prat sambil busungkan perutnya yang gendut segera membawa jalan di depan Tau Jin penjaga kuil itu memandang sekejap ke arah Seng Prat Lalu maju menyongsong kedatangan dan berkata sambil tertawa Tau atau aku, Inwan Jai Seng bukan terbatas dalam soal jodoh muda-mudi saja Kalau kalian bermaksud mohon berkah dan rejeki malaikat jodoh berdua pasti akan mengabulkannya Dari dalam sakunya Seng Prat ambil keluar selembar daun emas dan dilemparkan ke dalam peti sokongan Kemudian tanpa memperdulikan Tau Jin itu lagi ia awasi sepasang patung malaikat itu dengan seksama Patung malaikat di dalam kuil Inwan Blio tidak jauh berbeda dengan kuil-kuil lain Hanya saja di sini patung yang dipuja adalah sepasang muda-mudi Seng pemuda memakai celana sebatas lutut dan berkaki telanjang, wajahnya amat tampan Sebaliknya Seng gadis memakai gaun berwarna hijau dengan baju berwarna hijau pula Siauling menganggukan kepalanya berulang kali sambil memuji Patung-patung arca ini entah siapa yang ukir, bukan saja wajah dan potongannya hidup Bahkan nampak menarik hati, sungguh luar biasa Sejak Tau Jin tadi menyaksikan sokongan yang diberi Seng Pet adalah selembar daun emas Dan sikapnya amat rayol, dengan tertawa dipaksakan ia segera menyahut Nama besar dari kuil Inwan Blio sudah terkenal hingga ribuan li jauhnya Ciam si, permohonan semuanya tepat tidak meleset Bila kalian bertiga ada persoalan utarakanlah keluar Inwan Jaiseng pasti akan melindungi kalian bertiga Orang berbaju hitam yang sedang berlutut di depan meja sembahyangan Ketika mendengar pembicaraan beberapa orang itu mendadak bangun berdiri Kemudian setelah melirik sekejap ke arah Siauling dan Seng Pet Dia segera mengundurkan diri dari situ Seandainya orang itu tidak berusaha ngeloyor pergi Mungkin Siauling tidak akan memperhatikan dirinya Dan ia bisa berlalu dari situ tanpa diperhatikan oleh siapapun Tetapi justru karena sikapnya yang gugup dan tergopoh-gopoh Inilah Siauling segera berpaling Dan bahkan Tiong Ciu Siangku pun segera menaruh curiga dengan dirinya Dengan langkah sempoyongan Tukiu bergeser ke arah belakang Dalam beberapa tindakan saja Ia telah menghalangi jalan pergi si manusia berbaju hitam tadi Sungguh cepat gerakan tubuh manusia berbaju hitam itu Mendadak ia menghentikan gerakan tubuhnya dan bergeser tiga depa ke samping Setelah menghindari penghadangan dari Tukiu Laksana kilat tubuhnya meluncur keluar kuil Agaknya Seng Pet telah bikin persiapan sedari permulaan tadi Melihat gerakan tubuhnya yang begitu cemas Sehingga berhasil menghindari penghadangan dari Tukiu Tangan kanannya dengan cepat disilangkan ke depan Menutup jalan pergi manusia berbaju hitam itu Meskipun pintu kuil amat besar Tetapi setelah Tukiu menghadang di tengah pintu Ditambah pula Seng Pet sambil busungkan perutnya Melintangkan tangan kanannya ke samping Maka hampir boleh dibilang seluruh jalan perginya telah tertutup semua Bagi siorang berbaju hitam itu kecuali berhasil memaksa Seng Pet bergeser dari situ Maka satu-satunya jalan baginya hanya menghentikan langkah kakinya Tampaklah orang itu menggerakkan tangan kanannya Jari tengah dan telunjuknya ditegangkan Kemudian menotok ke depan mengancam urat nadi Seng Pet Melihat datangnya ancaman Seng Pet menukuk pergelangan kanannya ke bawah untuk meloloskan diri dari serangan itu Lima jarinya berputar dan laksana kilatia balas mencengkeram pergelangan kanan si gadis berbaju hitam itu Cepat menyingkir dan beri jalan baginya mendadak terdengar siauling mementak keras Kiranya ia telah berhasil melihat jelas wajah orang itu Yang bukan lain adalah si darah berwajah serius yang selain mengikuti diri Pet Chiu Sin Leong Atau si naga sakti berlengan delapan Toan Bok Cheng Sewaktu ada di kota Kui Chiu Tempo dulu Dengan munculnya Seng darah itu di sekitar sini Dan berarti Toan Bok Cheng pun kemungkinan besar berada di puncak Inwan Hang pula Dalam pada itu ketika Seng Pet mendengar suara bentakan dari siauling Ia segera bergeser ke samping untuk memberi jalan lewat bagi gadis berbaju hitam itu Dengan gerakan yang cepat dan sehat gadis berbaju hitam itu meloncat keluar dari ruangan kuil dan segera melarikan diri Cuaca telah gelap dan malam sudah menjelang tiba Setelah berada di tempat luaran bayangan tubuh gadis itu dalam waktu singkat telah lenyap di telan kegelapan Seng Pet yang berdiri di depan pintu kuil dengan pandangan yang tajam memeriksa keadaan di sekitar tempat itu Namun ia tidak berhasil mengetahui kemanakah gadis itu melarikan diri Tak usah diperiksa lagi terdengar siauling berseru dengan suara rendah To'ako, apakah kau kenal dengan dirinya? Tanya Seng Pet sambil berpaling Agaknya dia adalah si Dara Ayu yang selalu berada bersama-sama naga sakti berlengan Delapan to'an bok ceng itu Benar itu ucapan To'ako sedikit pun tidak salah Memang nona itulah orang tadi Tidak aneh kalau si Yauta merasa seperti mengenal dengan raut wajahnya Hanya tidak teringat aku pernah menjumpainya di tempat mana budak itu selalu mengenakan pakaian berwarna hijau Kenapa hari ini ia memakai baju hitam selatu kiu